Berikut ini adalah beberapa daerah penghasil durian yang ada di Indonesia. 1. Kampung Durian Mantenan, Magelang Daerah penghasil durian terpopuler pertama yang ada di Indonesia berasal dari Kabupaten Magelang, khususnya pada Kampung Durian Mantenan. Pada kampung ini, proses pembudidayaan durian bisa dibilang berlangsung dengan sangat baik, bahkan kabarnya kampung durian ini dinobatkan sebagai daerah yang mampu menghasilkan durian ternak sejawa tengah. Hal tersebut disebabkan karena petani dan penduduk daerah ini yang mengerahkan segala kerja keras mereka agar durian yang dihasilkan mampu memiliki kualitas terbaik. Durian pada daerah ini terkenal karena ukurannya yang sangat besar dengan daging yang cukup tebal. Rasa yang dimilikinya pun cukup manis dengan sedikit rasa pahit yang mengiringinya. 2. Lampung Tidak hanya terkenal dengan wisata baharinya saja, namun Lampung juga terkenal sebagai salah satu daerah yang mampu menghasilkan durian dengan kualitas yang memuaskan. Bahkan, pada daerah ini sudah terdapat beberapa agrowisata durian yang bisa dikunjungi secara langsung oleh wisatawan yang sedang berkunjung ke daerah ini, meskipun rasanya sedikit pahit dan tidak semanis durian pada umumnya, namun durian yang berasal dari Lampung terkenal dengan teksturnya yang sangat lembut. Warna dagingnya pun sangat indah yakni sedikit kekuningan yang menyerupai mentega. Terkadang, daging durian Lampung diolah ke dalam bentuk dodol, kolak, permen, dan lempok. 3. Banjar Negara Banjar Negara memiliki satu durian khas yang biasanya disebut sebagai durian mimang. Durian yang satu ini memiliki tekstur yang cukup berbeda dibandingkan dengan durian yang berasal dari daerah lain. Sebab, durian mimang memiliki bentuk yang cukup kecil dan oval dengan diameter sebesar 15 cm saja. Hal tersebut membuatnya tampak sangat kecil jika disejajarkan dengan durian biasa. Akan tetapi, bentuknya yang kecil tidak membuat durian mimang kalah secara kualitas dengan durian yang lainnya. Bahkan, durian yang satu ini memiliki rasa yang sangat lesat dan manis. Dagingnya yang cukup tebal membuat siapapun akan merasa puas sebab kandungan serat yang terkandung di dalamnya cukup tinggi. 4. Desa Durensari, Trenggalek Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur sudah lama sering dijadikan sebagai salah satu sentra durian di Indonesia karena durian yang dihasilkan oleh daerah ini tidak bisa diragukan lagi kualitasnya. Sebut saja Desa Durensari, sebuah desa penghasil durian di Kabupaten Trenggalek yang terkenal hingga masyarakat umum dan dijadikan sebagai desa wisata untuk memetik durian, tidak hanya menghasilkan durian berkualitas tinggi saja, namun desa ini pun menyajikan pemandangan yang sangat indah dan memukau mata siapapun yang melihatnya. Karena hal tersebut, maka pengunjung yang memiliki keinginan untuk berkunjung ke tempat ini dapat memetik durian dan mencicipi kelesatannya sambil menikmati fenomena alam yang memikat. 5. Desa Sangkanwangi, Banten Desa Sangkanwangi memiliki ciri khas tersendiri sebab desa ini menghasilkan durian yang sangat besar. Bahkan, durian yang dihasilkan oleh petani desa Sangkanwangi memiliki varietas yang cukup unik, sebut saja durian happy, durian matahari, ataupun durian otong. Semua durian tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang sangat menggiurkan, rasanya yang sangat manis membuat siapapun tertarik untuk mencoba merasakan secuil durian jumbo yang ada di desa Sangkanwangi. Karena itulah, ketika mengunjungi Kabupaten Lebak, Banten, usahakan untuk mengunjungi desa yang satu ini dan rasakan sendiri sensasi durian besar yang sangat nikmat. 6. Desa Alas Malang, Banyumas Beberapa waktu belakangan ini, desa Alas Malang yang berada di Kabupaten Banyumas meraih tingkat popularitas yang cukup tinggi di media masa sebab daerah ini menghasilkan durian dengan jumlah yang fantastis. Tidak hanya itu saja, namun durian dari desa ini terdiri atas beberapa jenis yang sangat berkualitas dengan harga yang cukup mahal, salah satu jenis durian yang berasal dari desa Alas Malang adalah durian bawor. Karena kualitasnya yang tidak main-main, durian yang satu ini seringkali dianggap sebagai durian dengan tekstur dan rasa yang jauh lebih unggul apabila dibandingkan dengan durian montong yang berasal dari Thailand. Rasa durian ini cukup legit, manis, dan mampu menempel di lidah dalam waktu lama. 7. Desa Songgon, Banuangyi Desa Songgon adalah suatu desa yang berada di ujung timur Pulau Jawa, yakni Banuangyi. Di tempat ini, durian yang dihasilkan bisa dibilang terdiri atas beberapa varietas yang sangat unggul dan tidak bisa dibandingkan dengan durian jenis lainnya. Bahkan, ada berbagai jenis durian lain yang bisa ditemukan dengan mudah di daerah penghasil durian ini. Apabila kalian mengetahui daerah lain yang cocok untuk berwisata menikmati durian, silakan tambahkan pengetahuan kalian di komentar, agar kita dapat menikmatinya ketika berkunjung ke daerah tersebut. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.